Oras marihita saluhudna Kadongan dan yaolongan dibagasatu hatta Jesus Christus Asamarsipanganuk kita musya isyan hatan dibata Lai adoransumarsipanganuk kita isyan hatan dibata Jumulu mahita martangyang Martangyang mahita Hupuji hupasangaphami doho Tuhan Disialani dinggan nibasam Doho dipandonganun mudihami Buihami hipas satu sadarion Nuaimpe ali Tuhan Nungaradi rohanami naeng tumangi wanhatami Marsaringar maho ditongotonganami Amen Akadongan dan yaolongan dibagasatu hatta Jesus Christus Terupuk jamita dihita minggu sadarion Ima minggu trinitatis Nomor lepatan Hasi tulusa daun Nidebata Dengan topik Tuhan kita mulia dan agung Manang Dibata tanah sangap Jala natibur Yang terambil dari kitab masmur Pasal 8 Ayat yang pertama Sampai ayat yang ke 10 Saya akan bacakan untuk kita semua Mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing Demikian firman Tuhan Manusia hina sebagai makhluk mulia Untuk pemimpin biduan Menurut lagu gitit masmur daun Ya Tuhan Tuhan kami Betapa mulianya namamu di seluruh bumi Keagunganmu yang mengatasi langit dinanyikan Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu Telah kau letakkan dasar kekuatan Karena lawanmu Untuk membungkamkan musuh dan pendendam Jika aku melihat langitmu Buatan jarimu Bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan Apakah manusia Sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia Sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya Kambing domba dan lembu sapi sekalian Juga binatang-binatang di padang Burung-burung di udara Dan ikan-ikan di laut Dan apa yang melintasi arus lautan Ya Tuhan, Tuhan kami Betapa mulianya namamu di seluruh bumi Ido yang gosahatna Berbagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan Serta memeliharanya dalam hidupnya Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Memulai khutbah ini menarik menurut saya Jika kita pahami satu konsep berpikir sosial dari seorang tokoh filsuf kontemporer Yaitu Emmanuel Lepinas Dia mengatakan bahwa ketika kita melihat orang lain Kita harus melihat mereka dengan kacamata kasih Ketika kita melihat orang lain Siapapun dia Tidak peduli latar belakangnya Ras, suku, dan bahasanya Lihatlah mereka dengan kacamata kasih Tuhan Lihatlah wajah orang lain Sama dengan kita sedang melihat wajah Kristus di sana Artinya Ada wajah Kristus pada wajah orang yang kita lihat Maka ketika kita melihat wajah Kristus ada pada wajah orang lain Atau orang yang kita lihat Akan menimbulkan rasa tanggung jawab sosial tersendiri bagi kita Ada rasa tanggung jawab untuk mengasihi Melindungi Menjaga Menghormati Dan yang lainnya Ketika itu mampu kita lakukan Maka Hal itu memberi Menjadi keharusan Hal memberi Akan menjadi keharusan bagi kita Menjadi tanggung jawab sosial kita bagi orang lain Sehingga konsep berpikir dari Emanuel Lepinasi ini Memang menyatu dengan doktrin Imagudai Segambar dan serupa dengan Allah Melihat wajah Allah Di wajah orang lain Sudara-sudara yang terkasih Sudara-sudara yang dikasih Kristus Sejatinya kita adalah debu tanah Yang sebenarnya Secara logika tidak pernah berharga Secara manusiawi Debu itu tidak pernah berharga bagi kita Bahkan Kita sangat menghindari Yang namanya debu Itu kan Mula bui ini Marmaskir mahita terus Jala mar kacamata Asa unang tahirup abui Jala asa unang masuk abu itu hidungta Itu kan Bui upas dihon Hampir sudah dihalak Nasolomor rohanatu abu Jala ausa diri Padang palaromorok itu abu Namun dengan kuasa dan keagungan Tuhan Telah membuat kita dari debu yang tidak berharga Dan tidak diperhentungkan menjadi sangat mulia Mengubah debu yang dihindari Tadi menjadi seorang penguasa Dan menjadi seorang yang banyak harta Itulah Saya dan saudara semua Saat ini Mula di dok Banyak harta Pikir rata unang langsung Tuhye pengatih Alai luas do Pemahaman Banyak harta Tadinya kita hanya debu tanah Yang ubah Yang dia ubah Menjadi segambar dan serupa dengan Dia Dengan istilah Imagudai Imagudai ini berbicara tentang Hubungan atau Persekutuan manusia dengan Allah Dimana hanya manusia Yang memiliki hak istimewa Untuk dapat membangun persekutuan Dengan Allah Serta berkomunikasi Dengan penciptanya Gabi Dibait Dibait Duhita Rekan kerja Allah Iroh kadongan Sianna debu tadi Menjadi orang Yang mulia Yang hormat Dan menjadi orang Yang serkan kerja dengan Allah Bulat aja Amusia dikajirisada Ayat 26 Satu Ayat 20 Taida madisi Istilah Imagudai Yang diciptakan Dari debu Yang tidak berharga Menjadi berkuasa Atas seluruh bumi Luar biasa Akadongan Jalasian saluhut Akaciptaan Nih Tuhani Holan hitadonadidok Ciptaan Istimewa Ina Saudara-saudara Yang dikasih Kristus Sejatinya Saya dan saudara Adalah rupa-rupa Allah Dan itu Tidak pernah Akan terlepas Atau tidak akan Pernah kita lepaskan Kita hilangkan Dari diri kita Kita Ra'ima godei Allah Dan itu Tidak akan pernah Bisa kita lepaskan Atau kita Hilangkan Dari diri kita Sekalipun Kita merusak Wajah kita Ataupun Kita berdosa Terhadap Pencipta kita Kita akan Tetap segambar Dan serupa Dengan Allah Kita tidak akan Pernah bisa Menghilangkan Imagudai itu Dari diri kita Dengan Usaha Apapun itu Apakah manusia Sehingga engkau Mengingatnya Apakah anak manusia Sehingga engkau Mengindahkannya Dan Sudara yang dikasihi Kristus Walau dewasa saat ini Walau di zaman sekarang ini Oleh karena Campur tangan manusia Dalam perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan teknologi Seringkali Seringkali membuat kita Lupa bahwa kita Hanya makhluk Yang hina Dan rapuh Yang hanya Diperlengkapi Tuhan dengan Sesuatu yang Luar biasa Yaitu Tridaya Cipta Rasa Dan karsa Membuat manusia Menjadi Sombong Menjadi Lupa Sama Tuhan Yang beruzung Bahkan Mentuhankan Diri sendiri Walau Kita sudah Berada di Pasir itu Ketahuilah Bahwa Tuhan Tetap Memperhatikan Kita Dan Memperdulikan Kita Nampisipata Gabi lupa Hitatu Tuhani Alanaung Adong Dihita Aladung Boi Tatu Warsalut Akala Meniruh Hatta Gabi Sobong Hita Jalanang Pe Alani Duh Sata Hita Gabi Masik Kordi Porti Bion Alai Ingot Ma Tong Do Disaryon Debata Hita Alani Kadungan Nani Holungan Disini Pemasmur Memahami Sungguh Bahwa Allah Adalah Tuhan Pribadi Yang Absolut Dalam Pengertian Bahwa Dia Adalah Pencipta Dan Segala Sesuatu Dan Ia Adalah Dasar Dari Realitas Yang Ada Allah Allah Itu Mulia Dan Abu Alani Do Dono Kumatu Hita Perlu Hia Do Hita Manada Dirita Asas Song Perpasal Menong Kita Aina Dada Imana Do Dirina Jala Dih Dihal 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 Karena memang dengan mengenali siapa kita dan dari mana kita akan menyadarkan kita dan menuntun kita akan apa yang hendak kita lakukan. Pemasmur mengatakan bahwa kita akan tahu identitas kita yang sesungguhnya sejauh kita mengetahui keagungan Tuhan. Semakin kita mengenal dan melihat kemuliaan Tuhan, maka semakin kita melihat kemuliaan manusia. Semakin kita mengenal sifat-sifat Tuhan, maka semakin kita akan menghidupinya. Maka pertanyaan sekarang. Siapakah kita? Pertanyaan siapakah kita itu ditentukan oleh siapa Tuhan kita dan sedalam apa kita mengimani Tuhan kita? Oleh karena itu, kita diciptakan untuk menampilkan Tuhan dalam hidup kita. Manusia diberikan status tinggi sebagai pembawa gambar Tuhan. Bukan supaya ia menjadi sombong dan otonom. Tetapi supaya ia mencerminkan kemuliaan penciptahannya. Mengapa Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya? Tujuannya agar kita manusia mengkomunikasikan siapa Tuhan itu terhadap satu sama lain dan atas ciptaan lainnya. Jadi kita orang, ketika orang melihat kita, mereka tidak hanya melihat kita, tetapi mereka akan diingatkan siapa Tuhan dalam hidupnya. Itu artinya supaya kita selalu mengingat untuk tetap rendah hati. Tidak menyembongkan apapun yang kita miliki saat ini. Karena sejatinya, kita hanyalah debu yang hina dan akan kembali menjadi debu. Tidak menyembongkan apapun yang kita miliki saat ini. Kerana seluruh bumi ikut memuji dan memuji. Amin. Amin